Halo, halo, sahabat, halo semuanya. Selamat datang kembali di Lingani Kanal. Dan di video kali ini saya akan berbagi cerita mengenai fakta hari sakral di Jerman. Bagaimana pelaksanaan hari sakral di Jerman dan bagaimana pula kalau misalnya kita melanggar hari sakral tersebut. Apa betul kalau misalnya kita melanggar hari sakral tersebut, kita akan kena puluhan juta rupiah, ya, atau dendanya. Yuk kita lihat videonya bareng-bareng. Hari Minggu di Indonesia adalah hari libur dan untuk umat agama Kristen, hari Minggu merupakan hari untung beribadat ke gereja. Nah, bagaimana kalau di Jerman? Nah, menurut saya hari Minggu di Jerman itu adalah hari sakral. Pada hari Minggu biasanya toko-toko pada tutup, ya, kalau misalnya mau ke supermarket, gitu, atau ke departemen store, ke mall, jangan hari Minggu. Karena itu tidak akan pernah ditemukan. Ada beberapa restoran yang buka pada hari Minggu, tapi itu pun tidak semua. Karena biasanya orang yang tinggal di Jerman pada hari Minggu itu tidak mengunjungi pertokoan atau mall. Kecuali kalau di airport atau di stasiun kereta, itu pun tidak semua tokonya buka. Hari Minggu di Jerman itu merupakan hari rilek, hari santai. Biasanya orang Jerman bilang hari Minggu adalah hari ruhe tage. Artinya hari istirahat atau hari tenang. Di Jerman, hari Minggu adalah benar-benar menjadi hari istirahat. Sebenarnya kita boleh melakukan pekerjaan apapun sih di rumah, ya. Jadi misalnya masak piring atau mencuci baju, gitu, itu boleh-boleh aja sih dilakukan. Jadi saya sarankan pada hari Minggu, kalau teman-teman mau pindahan, gitu ya, atau mau sanggabar, gitu, atau memakai vacuum cleaner. Mungkin juga mau renovasi rumah, ya sebaiknya jangan dilakukan pada hari Minggu atau hari libur. Jadi carilah hari yang lain agar tidak mengganggu dengan tetangga kiri kanan. Kalau misalnya tetangga sebelahnya, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya mereka tidak suka, gitu ya, itu bisa berabe, bisa lapor polisi. Dan itu repot urusannya. Teman-teman, kalau misalnya pada hari Minggu, ada aktivitas yang tidak boleh dilakukan pada hari Minggu, yaitu memotong rambut. Maksud saya adalah potong rumput. Kalau misalnya ada yang memotong rumput pada hari Minggu atau hari libur, akan dikenakan dendat sebesar 50 ribu euro. 50 ribu euro kalau misalnya dikalikan 15 ribu, ya sekitar 75 juta ya. Lumayan juga kan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada aktivitas yang dilakukan pada hari Minggu itu tidak mengganggu orang lain sebenarnya? Tapi kalau kita lakukan pada hari Minggu, orang lain itu akan menganggap kita aneh, gitu. Nah, itu di Jerman itu ada, gitu. Saya pernah dulu sama kali ke Jerman, nah saya itu beres-beres rumah, membersihkan jendela pada hari Minggu. Nah, terus kemudian suami saya bilang, ih jangan-jangan, gitu. Saya bilang, kenapa, gitu. Dilihat orang malu, kenapa dilihat orang malu, gitu kan. Gak apa-apa, gitu kan. Jangan, gitu. Ini hari Minggu, katanya, gitu. Gak enak, katanya. Hari Minggu orang-orang istirahat, kamu masih kerja, gitu. Ya, saya akhirnya lakukan di hari berikutnya. Jadi, kalau teman-teman melakukan pekerjaan yang di dua rumah, itu jangan hari Minggu. Jadi, misalnya teman-teman mau nyampung halaman, atau mau membersihkan taman, atau nebang kohon, gitu ya. Jangan sekali-kali dilakukan pada hari Minggu. Karena kalau misalnya dilakukan pada hari Minggu, teman-teman akan dianggap aneh. Nah, menurut sejarah, hari Minggu tenang di Jerman ini diambil dari hari Sabbat. Nah, hari Sabbat itu sendiri berasal dari Alkitab, yaitu Kitab Suci Agama Kristen. Nah, di dalam Alkitab disebutkan bahwa Tuhan itu beristirahat pada hari ketujuh setelah menciptakan bumi dan isinya. Nah, itulah sedikit silsilah mengenai hari Minggu tenang di Jerman. Jerman pernah dikuasai oleh orang Romawi. Dan pada masa Kaisar Konstanzi I, itu secara resmi bahwa hari Minggu diperingati sebagai hari istirahat. Dan selain sebagai hari istirahat, pada saat itu dijadikan juga sebagai penyembahan matahari. Nah, menurut saya, selain hari Minggu, ada juga hari sakral lainnya di Jerman, yaitu hari Jumat Agung. Nah, yang menarik buat saya pada hari Jumat Agung adalah adanya Tanssenperboten. Apa itu Tanssenperboten? Nah, Tanssenperboten ini adalah peralangan untuk menari di depan umum. Nah, pelarangan untuk menari di depan umum pada hari Jumat Agung ini dilindungi oleh undang-undang. Sebenarnya, bukan hanya menari saja sih yang dilarang pada hari Jumat Agung, tapi kegiatan-kegiatan publik lainnya. Seperti misalnya kegiatan olahraga, gitu ya, itu tidak boleh dilakukan pada hari Jumat Agung. Nah, saya pernah baca bahwa itu di Prank Food itu ada satu restoran yang mengadakan kayak pesta, gitu ya, pada hari Jumat Agung, dan itu kena sekitar seribu euro. Kalau mengadakan acara pernikahan, ulang tahun, atau pesta yang lainnya, ya, jangan dirayakan di hari Minggu, atau Jumat Agung, atau hari Pasca. Nah, kalau menurut saya, yang paling aman hari Akan, biasanya hari Pasca itu hari Sabtu, gitu ya. Nah, itu hari Kamis, Jumat, Sampai, Minggu, gitu ya. Ya, jangan melakukan satu kegiatan yang bisa menghebohkan atau membuat brising, gitu ya, atau bisa mengganggu ketenangan orang lain. Sebenarnya kalau di Jerman itu bukan di hari Minggu saja sih, atau hari Jumat Agung, ya, yang harus tenang, gitu ya. Tapi hari-hari biasa pun ada jam-jam tenang atau jam-jam senyap. Nah, itu biasanya diatur oleh bunda selan masing-masing. Tapi, pada umumnya adalah sama, yaitu pada saat jam 10 malam, itu kita harus benar-benar tenang, gitu, tidak boleh berisik. Nah, setelah jam 6, baru aktivitas seperti biasanya. Nah, dari jam 12 sampai jam 2, itu apa istilah? Itu jam senyap. Nah, yang paling menarik aturan jam senyap di Jerman ini adalah aturan menggunakan instrumen musik. Boleh dari jam 8 sampai jam 12. Kemudian, dari jam 12 sampai jam 2, itu istirahat. Tidak boleh melakukan satu kegiatan musik. Nah, mulai dari 14 atau jam 2 sampai jam 10, itu bisa bermain musik. Itu hanya kerangka waktunya, gitu. Ternyata ada aturan yang lebih dalam lagi, yaitu ada pembatasan waktu untuk bermain musik. Teman-teman yang misalnya tinggal di apartemen, itu biasanya ada aturannya. Untuk apartemen atau bono atau yang nyewa, ya, harus menanyakan aturannya itu kepada pemiliknya. Karena terkadang itu lama-lama penggunaan untuk jenis musiknya pun itu kadang-kadang berbeda-beda aturannya, gitu. Misalnya, bermain piano, gitu ya, itu hanya dipatasi hanya 2 jam saja. Jadi, tergantung musiknya, gitu. Nah, kemudian untuk drummer, gitu ya, untuk yang bermain drum, gitu, itu dibatasi waktunya. Nah, kalau musim panas, itu biasanya 90 menit. Nah, kalau misalnya musim winter, musim salju, itu hanya 45 menit. Nah, demikianlah, teman-teman, mengenai fakta Arnie Sakral di Jerman. Dan saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Cus!